Hi everyone, welcome back to Skincare 101 with me, Afiya Segaaf. Kali ini saya pengen ngomongin tentang satu tren terbaru di dunia skincare yang datangnya dari, dari mana lagi kalau bukan dari Korea, yaitu 7 Skin Method atau menggunakan toner 7 kali. Gimana sih itu maksudnya? Nanti akan saya jelasin dan juga akan saya praktekin. Jadi kalau misalnya kamu penasaran, keep on watching! Kalo kamu ngikutin tren makeup Korea atau skincare Korea, kemungkinan sih kamu udah denger ya soal 7 Skin Method ini. Jadi sebenernya apa sih 7 Skin Method ini? Secara simple sih kalau bisa dijelasin adalah menggunakan toner sebanyak 7 kali. Nah tujuannya untuk apa? Jadi kalau misalnya di Korea itu kan produk toner yang mereka bilang itu kadang-kadang sebutannya itu juga skin ya. Skin atau toner itu sama aja. Nah kalau tonernya Korea itu kebanyakan adalah hydrating toner. Jadi memang satu produk yang gunanya itu adalah untuk memberikan hidrasi ke kulit, memberikan kelembapan dan juga membuat kulitnya tuh terasa kenyal. Emang sih kalau cewek-cewek Korea itu kan bener-bener tergila-gila banget ya dengan kulit yang bouncy, yang lembab, yang dewy gitu. Apalagi di sana tuh kan udaranya cenderung kering dan dingin ya. Jadi memang buat mereka tuh menggunakan produk-produk yang hydrating atau step-step yang hydrating ke kulit mereka tuh penting banget. Nah gimana dengan kita yang tinggal di Indonesia yang udaranya gak dingin dan juga gak kering kayak di Korea? Menurut saya sih ini tetap bisa kita lakukan. Terutama kalau misalnya kamu kulitnya memang kering atau kulit kamu itu tidak kering tapi lagi dehidrasi atau misalnya kamu kulitnya berminyak, kamu pengen tetap dapet kelembapan tapi kamu gak mau layering so many products gitu. Karena akhirnya ini saya cobain kan ya ceritanya. Setelah saya coba, beneran emang it does work. Jadi bener-bener pake toner tujuh kali ini tuh bisa banget bikin kulit kita tuh lembab dan juga kenyal dan jadinya tuh kita gak perlu numpuk-numpuk banyak jenis produk setelahnya. Jadi kan saya nyobain nih ya pake 7 Skin Method ini. Sebenernya waktu saya cobain even waktu saya mulai pake 3 layer toner, 4 layer atau 4 kali itu tuh udah cukup banget sebenernya memberikan tambahan kelembapan di kulit saya. Apalagi 7 kali. Jadi kalau saran saya sih kalau kalian mau coba, gak usah langsung 7 kali tapi bisa dicoba dengan 3 kali dulu. Nanti kalau misalnya emang kerasa udah oke atau mau nambahin kelembapannya lagi bisa 4 kali, 5 kali dan seterusnya. Terus yang penting lagi untuk kamu ingat bahwa toner yang digunakan di metode ini tuh bukan exfoliating toner bukan toner yang mengandung aset ya misalnya AHA atau BHA. Kamu harus menggunakan tonernya yang hydrating. Nah hydrating tonernya juga cari yang memang teksturnya atau formulanya tuh ringan banget yang kayak air gitu loh. Biasanya kan kadang-kadang suka disebutnya water juga tuh kalau misalnya di produk Korea atau Jepang. Nah kamu cari yang kayak gitu. Soalnya kalau yang terlalu thick itu nanti akan jadi berat banget di kulit kamu dan malahan bisa bikin breakout. Saya ambil contoh produk toner yang bisa kamu gunakan untuk 7 Skin Method ini kayak Hada Labo Gokujun. Ini bukan yang premium ya. Jadi Hada Labo Gokujun yang biasa, yang lotionnya. Tapi ini tuh saya beli di Jepang makanya tulisannya Jepang semua. Tapi ini sebenernya sama aja kayak Hada Labo Gokujun lotion yang bisa kamu dapatkan di Indonesia. Atau another good product yang bisa juga kamu gunakan untuk 7 Skin Method ini adalah SK2 FTE. Kecintaan semua orang ya. Ini saya udah cobain dan hasilnya juga bagus banget. Atau saya punya toner ini dari Kanebo namanya Moisture Flow Lotion. Ini juga ringan banget. Tapi kalau dipakai sebagai 7 Skin Method itu enak banget. Jadinya melembabkan banget. Atau kalau mau produk lokal, ada sih solusi organik dari Marta Tilaar. Ini tuh bener-bener full organic brand. Ini namanya face toner. Dia mengandung grapeseed and licorice extract. Ini juga kalau kamu bisa denger ya, ekstrak itu bener-bener kayak air. Jadi ringan banget. Ini juga bisa kamu pakai. Nah urutan makanya gimana? Simple aja. Jadi kamu cuci muka. Kalau kamu misalnya mau menggunakan exfoliating toner, silahkan. Kalau kamu mau skip juga nggak apa-apa. Udah gitu kamu pakai si hydrating tonernya itu sebanyak yang kamu mau. Saya sih sarankan mulai dari 3 kali aja. Tapi kalau kamu mau langsung 7 kali, silahkan juga. Setelahnya bener-bener tergantung kondisi kulit kamu. Kalau misalnya kamu mau udah selesai gitu ya skincare routine kamu sampai situ aja. Terus kamu pakai sunscreen terus keluar rumah. Silahkan. Tapi kalau misalnya kamu ngerasa aduh takut kurang lembab gitu ya. Terus kamu mau tambahin serum misalnya. Atau kamu mau pakai moisturizer dan sunscreen, terserah juga. Kalau saya personally, saya setelahnya ini tinggal pakai moisturizer tapi yang ringan banget. Misalnya kayak emulsion gitu ya. Itu saya pakaiin terus itu saya pakai sunscreen. Udah selesai. Ini sih biasanya dilakukan di pagi hari. Nggak harus sih. Kalau kamu mau malam hari ya silahkan aja. Tapi saya personally lebih suka ini di pagi hari. Kenapa? Karena kalau malam hari kan saya sudah lumayan banyak tuh ya. Layering produk ada serum. Serumnya juga ada nang 2. Ada face oil. Kadang-kadang ada exfoliating produk juga. Jadi saya lebih memilih ini di pagi hari aja yang saya biasanya stepnya juga memang nggak terlalu banyak. Lagian, ini tuh menurut saya enak banget justru dilakukan di pagi hari. Karena setelahnya tuh kan panas ya biasanya dan lembab gitu udaranya ya. Nah ini tuh membuat kulit kita tuh memang bertahan kelembapannya. Kenyal, tapi juga nggak berminyak gitu. Jadi somehow lebih balance aja gitu kondisi kulit kita. That's why I love doing this in the morning. Jadi yang tadinya saya iseng-iseng aja nyobain ini in the name of research. Supaya bisa bikin video ini untuk kalian. Akhirnya saya jadi ketagihan beneran. Jadi dalam seminggu tuh saya bisa kayak 3 kali, 4 kali pakai 7 Skin Method ini. Saking sukanya saya. Oh iya, walaupun namanya 7 Skin Method. Bukan berarti kamu harus pakai 7 toner yang berbeda. Sama sekali enggak. Kamu bisa pakai 1 jenis toner aja. Atau kamu mau pakai 2. Ya kalau kamu mau pakai 7 misalnya setiap 1 step itu 1 toner yang berbeda sampai 7 toner yang berbeda. Ya feel free ya, boleh aja gitu. Saya sih belum pernah nyoba. Biasanya saya cuma pakai 1 toner aja. Oke, karena kali ini mata kuliahnya bareng dengan praktek. Jadi saya praktekin ya cara pakai 7 Skin Method ini gimana supaya kamu juga enggak bertanya-tanya. Nah di depan saya kan udah ada 4 jenis toner yang berbeda. Tapi kali ini saya mau pakai 2 aja. Jadi ini saya kesiniin dulu. Saya mau pakai si SK-II FTE bareng sama solusi Marta Tilaar Face Toner. Jadi nanti saya pakainya gantian. Ini dulu, baru ini. Oke, jadi saya udah cuci muka. Terus saya hari ini enggak pakai exfoliating toner. Jadi langsung aja pakai ini. Nah karena ini tuh kita pakainya 7 kali. Ngambilnya atau duanginnya tuh enggak usah banyak-banyak ya. Dan pakai tangan kita aja. Karena kan ini teksturnya tuh watery banget gitu ya. Jadi sedikit aja, kira-kira ya mungkin 2-3 tetes aja. Terus digitu-gituin, terus ditepuk-tepuk. Nah ini tuh nempuk-nempuknya terserah kamu di bagian-bagian yang emang sering kering gitu ya. Biasanya kan di sebagian sini ini suka kayak kasar gitu kalau dipegangkan. Atau di bagian dahi. Jadi kamu konsentrasikan di sini dulu, baru di dahinya. Terus jangan lupa lahirnya juga. Ini baru sekali aja kan udah lembab ya biasanya ya. Karena pakai FTE gitu. Tapi kita akan kedua kali lagi. Sama, jadi kira-kira 2 tetes, 3 tetes. Kita terpuk-terpuk keringan. Ini tuh rasanya seger banget loh. Jadi kalau misalnya kamu melakukan ini tuh di pagi hari, di mana emang udaranya lagi panas, lagi lembab tuh enak banget menurut saya. Oke, 3 times. Nah, seperti saya bilang, 3 layer aja tuh udah berasa lembab banget. Kalau kamu ngerasain tuh pasti ini tuh udah kayak kenyal-kenyal, bouncy gitu kulitnya. Enak banget. Jadi seperti saya bilang, kalau kamu mau stop di sini aja, terus kamu mau move on ke step berikutnya, atau kamu udah terus pakai sunscreen aja, silahkan. Tapi kalau misalnya kamu emang pengen tambah lagi, boleh. Jadi ini keempat ya. Masih pakai FTE-nya juga. Saya suka banget sih melakukan ini pakai FTE, karena ya emang terbukti. FTE itu ringan dan cepat menyerap gitu di kulit. Nggak usah ke mata gitu ya. I don't know, maybe some people do it. Tapi kalau saya sih nggak karena takut masuk ke mata, jadi saya menghindari area mata, jadi cukup yang di area wajah aja. Sekarang kalau yang keempat, saya mau ganti dengan toner ini. Sama, ups! Nah, kalau ini lobangnya tuh lumayan gede ya, jadi tadi keambil agak banyak. It's okay. Ini lebih ringan sih menurut saya daripada yang FTE. Terus kalau misalnya FTE kan ada bau wanginya tuh khas, wangi tape sih sebenarnya ya. Karena dia kan fermented gitu. Kalau ini tuh ringan banget. It's like a little bit florally gitu, tapi ringan banget. Nyaris nggak kecium. Dan dia ada sedikit efek dinginnya gitu. Jadi enak juga menyegarkan. Tadi udah 5, berarti sekarang kita ke 6. Ini sebenarnya kalau dipegang kulit saya tuh udah lembab dan kenyal banget. Tapi kita terusin aja ya, sampai 7. Jadinya harus pelan-pelan nih kalau pakai ini. Ups! And as you can see, walaupun saya pakainya udah 6 layer, tetap aja ini tuh bisa terserap dengan baik. Kenapa? Karena teksturnya emang ringan banget, seperti air yang saya pilih. Makanya ini penting banget. Jangan pakai hydrating toner yang agak kayak gel gitu. Misalnya contohnya ada labu premium, itu kan tick banget tuh. Nah, itu nggak, saya nggak rekomen pakai itu. Oke! Now the final layer. Masih pakai ini juga. It's actually pretty therapeutic to do this. Oke, selesai deh. Seperti saya bilang, rasanya emang kulit saya lembab dan emang kenyal banget. Enak banget dipegang-pegang gini. Dan kalau udah sekenyal ini sih, atau selembab ini, biasanya saya langsung aja ke step berikutnya, yaitu sunscreen. Dan saya nggak takut kalau ini tuh terlalu berat gitu ya di kulit saya. Kenapa? Karena kita tuh kan begitu keluar rumah, pasti berhadapan dengan faktor-faktor yang menyebabkan kulit kita dehydrasi. Kayak sinar matahari, AC, stress lah gitu macem-macem banget ya. Jadi, ini tuh justru saya bilang bisa mencegah kulit kita dehydrasi. Atau bahkan kalau kulit kamu lagi dehydrasi, ini bisa membuat kulit kamu kerasa lebih nyaman, nggak ketarik, nggak terkelupas juga, dan emang lebih sehat aja, kerasanya lebih glowy. Oke, sekian sharing dari saya. Kamu sendiri gimana? Udah coba apa belum? Kalau misalnya udah coba, kasih testimoni dong di komen di bawah. Kalau misalnya kamu belum, saya bener-bener rekomendasikan 7 Skin Method ini. Kalau ada pertanyaan juga, silahkan ya, ditanyakan di komen box di bawah. Oh iya, saya juga mau ngingetin kalian, jangan lupa datang ke Jakarta X Beauty. Adanya tanggal 6-7 Mei di Senain City. Dan, informasi lengkap, cup-cupnya bisa kamu lihat di jakartaxbeauty.com. Termasuk juga informasi tiketnya, gimana cara ngedapetinnya, harganya berapa. I'm so excited about this event, karena saya pengen banget ketemu sama kalian. Terus pengen juga dong, minggel-minggel sama para beauty influencer, vlogger, beauty brand, makeup artist, dan banyak lagi. Jadi please, dateng ya. Kita ketemu tanggal 6-7 Mei, di Senain City, Jakarta X Beauty. Thank you all for watching. See you at the next video. Bye!